Terdakwa Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna menjalani sidang perdananya di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya. Dalam kasus ini didakwa oleh Jaksa KPK telah menerima uang suap dan gratifikasi dengan total 7,5 miliar rupiah dari berbagai proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dari tahun 2010 hingga 2014. Terdakwa Rendra Kresna sesuai dakwaan Jaksa KPK dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan juga Pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Sesuai surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa dari KPK, Rendra Kresna menerima suap dan gratifikasi mencapai total 7,5 miliar rupiah dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Terdakwa diduga menerima suap sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Rendra juga diduga mengatur proyek dan mendapatkan V17% hingga 20% dari setiap proyek tersebut. Menanggapi atas dakwaan Jaksa, kuasa hukum dari Rendra Kresna tidak akan ajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Jaksa. Kuasa hukum memilih untuk membuktikan kasus hukum yang menjerat kelayannya ini pada pokok perkara. Sikap kami tidak mengajukan eksepsi karena kami ingin segera ada pembuktian dalam perkara ini apakah betul yang didawakan oleh Jaksa Pengundang-Undang dari KPK itu mantepikian atau tidak. Ya itu kan perlu pembuktian.